Banjir darah di pulau neraka jilid 3. Jangan kau kelewat bersusah hati saudara Han, baik kita sama-sama menyerbu ke pulau neraka guna membasmi kawanan mayat hidup berikut kepalanya sekali, pehkutalookoai sekalian mencari obat pemunah racun yang telah merangsang diri keponakanmu, Beng Insiansu memberi saran. Piao Hiang yang memangnya sangat khawatir akan nasib bongsan Kiam Hek berikut praman serta kedua saudara misalnya, begitu mendengar saran tersebut segera berkata, betul, jalan satu-satunya yang terbaik ialah kita harus pergi ke pulau neraka. Dengan adanya usul serta sokongan, Han Beng akhirnya menyetujui dan menyarankan supaya sebentar malam mereka menuju ke sana. Siong Hock bersama putranya, karena melihat banyak orang pandai berada di situ, nyali mereka pun jadi besar. Begitu menjelang senya, mereka segera pasang layar menuju ke pulau yang dimaksud. Dengan menggenggam senjata gaotan, serta pedang, senggoan berdiri di depan perahu, ia memperhatikan keadaan pulau yang amat ditakuti oleh penduduk di sekitarnya. Batu-batu pada menjulang tinggi serta curam pula, ditambah dengan kegelapan seng malam, keadaannya sangat menyeramkan. Keadaan di sini betul-betul merupakan suatu neraka bagi manusia. Rasanya pehkut Alokai tentunya telah lama berdiam di sini, pendeta itu kata di dalam hati. Waktu perahu telah mendekati tempat tujuan, tiba-tiba terdengar pria uang berteriak, Coba Ciam Pue sekalian memperhatikan, di sebelah sana ada orang yang tengah berlari-lari seperti dikejar setan. Kawanan orang gagah memperhatikan ke tempat yang ditunjuk oleh si Nona dan mereka segera menampak, di ancara kegelapan malam terlihat sebuah bayangan yang lat dengan kencangnya, sedangkan di belakang menja mengejar beberapa bayangan pula. Bayangan yang ada di sebelah depan mengenakan jubah putih, yang ketika jarak mereka telah dekat pantai, Nona Gol segera dapat mengenali bahwa itulah bongsan Ciam Hek Ciong pengadanya. Itu adalah Ciong Lo Ciam Pue, mari kita lekas memberi pertolongan padanya kata Piao Hiang pada orang banyak. Begitu mendengar seruan tersebut, tanpa berkata Gweng Sang Guan bersama Beng Iresian Su sudah lantas mementangkan Hai Yan Lang Po, Walet melintasi ombak, dengan kaki sekali menjejak pada papan perahu, tubuh mereka melayang menuju ke pantai dan di lain saat mereka telah berada di atas batu karang. Maka tak dapat disangkal pura, bahwa dengan dapat berbuat demikian, dengan sekali melompat mereka telah berhasil melintasi jarak kira-kira sembilan depa, ilmu meringankan tubuh mereka telah mencapai tingkat kesempurnaan. Maka kini, di antara Hu Hai Sam Kieh hanya tinggal Han Beng seorang, sebab yang dilatihnya ialah ilmu luar, tak dapat ia menelat perbuatan kedua kawannya. Namun ia pun tidak mau ketinggalan, ia segera mengambil gala, dengan alat mana ia tusukan ke dalam laut dan tubuhnya dengan meminjam tenaga dari benda tersebut telah melayang ke atas Sambil menggunakan gerakan pehok Cheong Tian, bangau putih melambung ke angkasa, di lain saat badannya telah mencapai batu karang yang ada di hadapannya. Adalah pada waktu itu, wajah Bong San Kiam Hek telah pucat pias, napasnya telah memburu dan keadaannya terlihat sangat letih, Begitu melihat kedatangan ketiga orang tersebut, ia lari ke arah itu. Akan tetapi sebelum ia dapat mencapai tujuan, tubuhnya telah keburu ambruk dan tak ingat orang lagi. Han Beng cepat-cepat membopong padanya dan membawanya ke tinggir. Sedang sengguan dan Beng Insiansu sudah lantas berpencar untuk menghadapi dua makhluk aneh yang berpakaian serba merah yang tengah mengejar Cheong Peng. Kedua orang tua gagah ini telah membuka serangannya dengan senjata masing-masing diarahkan ke hadapan lawannya. Akan tetapi kedua makhluk aneh bukannya takut akan serangan senjata musuh, mereka malah memapaki dengan tangan masing-masing, mereka menggunakan kinna ciu hit, dengan menggaet, merobek, membetot, menutup, memukul dan memeluk menghadapi senjata musuhnya. Kuku-kuku mereka rata-rata tajam mengkilap dan ketika lebih ditelitikan ternyata mereka menggunakan selongsong baja, yang bukan saja dapat menangkis senjata lawan tanpa takut menderita luka, pun mereka dapat merebut dan memukul serta mencakar lawannya. Di satu pihak, Gwen Sengguan lantas mementangkan gaotan serta pedangnya dengan menggunakan ilmu pun Tian Kiam Hoat. Kedua senjatanya berkelebat kian kemari, laksana naga sakti yang tengah menari di lautan. Hanya biar bagaimanapun ia memeras keringat dan otak guna menghadapi lawannya, namun usahanya ternyata tak membawa hasil. Malah kadang-kadang, bila ia berlaku sedikit lengah, kuku-kuku lawan telah datang mencekeram, mengarah pundaknya yang membuat ia mau atau tidak, harus cepat-cepat lompat menyingkir ke samping, untuk kemudian menyusulkan serangan berikutnya. Demikianlah, pertempuran antara seorang pendeta melawan makhluk aneh yang berpakalan serba merah berjalan dengan seru tapi mengerikan, tiada boleh salah satu di antaranya yang berbuat. Lengah, bisa mengantarkan jiwanya tanpa diketahui terlebih dahulu. Masing-masing padami ngeluarkan kepandaian simpanan dan kelincahan tubuh. Hanya makhluk aneh berada di dalam posisi yang agak menguntungkan, sebab bukan saja jari-jari tangannya tak takut senjata tajam, seluruh tubuhnya juga ternyata kebal. Maka biarpun sengguhan telah rusaha sekeras tenaga, ia tetap tidak dapat menjatuhkan musuhnya. Di lain pihak, dengan senjata bulan sabitnya Cian Ciu tak memenempur makhluk aneh lainnya, hanya keadaannya hampir bersamaan dengan kawannya, biar ia telah mengeluarkan ilmu-ilmu simpanannya, lawannya tetap berada di pihak yang agak menguntungkan. Hingga akhirnya, daripada menyerang terus-menerus dengan membuang banyak tenaga, ia mengambil posisi menahan sekalian hendak memperhatikan keadaan lawan. Ang Ie Koai U mengira paderi itu berada di bawah angin, ia mendesak terus, hebat serangan-serangannya, hanya sebegitu jauh ia tetap tak dapat menyatuhkan lawannya. Akhirnya ia jadi bosan melawan. Tapi biar bagaimana ia adalah satu makhluk yang berbudi rendah lagi keji, tak bisa mencelakakan orang secara terang-terangan, ia lantas mencari sasaran lain yang sedang lengah. Dilihatnya kala itu Buen Sengguan sedang berkutat dengan temannya, maka dengan gerakan yang cukup sebat ditinggalkannya si Huo Shio dan menubruknya Seng Tosu dari sebelah belakang. Sambil menubruklah bentangkan cakarnya untuk mencengkeram bahu orang. Hang Beng yang sejak tadi berdiri di sebelah samping, begitu melihat temannya sedang berada di dalam bahaya, sambil mengeluarkan bentakan hebat badannya segera melayang, dengan jurus yang longkat hai, sepasang naga keluar dari dalam laut, dan dengan menggunakan Kim Kong Chiu, tangan baja, ya, ya, hantam tai yang datsi makhluk aneh, hebat lagi cepat serangannya itu. Namun di belakang kepala Angge Khoai U seperti ada matanya, belum lagi serangan empohon sampai, ia sudah lantas membalikkan badannya, lalu dengan gerakan yang sebat luar biasa, ia arahkan cakarnya ke bawah perut musuhnya sambil menggunakan gaya UTE Chong Kun, menyodok ke bawah perut. Hal itu memiki Hang Beng mau atau tidak harus melompat mundur. Hanya ia pun tak mau memberi banyak kesempatan bagi musuhnya untuk menyerang tetus. Habis berkelit, ia susulkan mengulurkan tangan kanannya untuk memegang pergelangan musuh. Inilah yang disebut gerakan Kim Leong Xiao Heng, naga emas melilit di tiang, dari ilmu Kim Leong Chiu, tangan naga emas. Andai kata serangan tepat mengenai sasaran, orang yang kena dipegang tangannya pasti akan rontok tulang-tulangnya yang kena tercengkram. Tidak taunya makhluk luar biasa itu cepat sekali gerakannya, ia bukan saja dengan mudah dapat mengegoskan serangan musuh, malah masih bisa balas menyerang, kali ini yang diarah ialah bagian sim numuinya Hang Beng. Biar bagaimana cepat empohon hendak mengegos, namun sudah tidak keburu, pundak kanannya kena terhajar, yang membuat Hang Beng harus melompat ke belakang sambil kesakitan. Di samping penasaran Hang Beng jadi sangat mendongkol, sehabis mengerahkan tenaga dalarn, ia menerjang kembali seraya menggunakan tendangan berantai Tai Lek Chian Kin Kiok Hoat, tendangan seribu kati, diarahkan ketiga jurusan di bagian bawah lawannya. Serangan empohon sekali ini cepat luar biasa serta diluar dugaan, membikin biar bagaimana lihai pun mayat hidup tersebut, ia tetap tak keburu mengegoskan serangan tersebut, hingga tubuhnya tertendang jatuh. Hang Beng yang masih mendongkol, waktu melihat serangannya membawa hasil, ia susulkan pula tendangan berikutnya guna menghabiskan nyawa Angi Eko Aiu hanya sekali-kali tak disangkanya bahwa gerakan lawannya aneh serta cepat luar biasa, biarpun badannya tengah terguling, ia toh dapat berlaku sebat, begitu serangan musuhnya hampir sampai, badannya lantas bergulingan seraya menangkap kaki musuhnya dan usahanya ternyata berhasil. Hingga antara Hang Beng dan dirinya jadi bergumal di atas batu karang sambil bergulingan. Empohon tahu, bahwa bila melawan Angi Eko Aiu dengan Kera itu, takkan menguntungkan baginya. Maka kemudian, begitu ada kesempatan, ia segera melambungkan tubuhnya melompat bangun dengan gerakan Beng Hong Katong, macan buas keluar dari dalam goa, seraya kemudian membarengi menggunakan Kim Leong Chiu-nya kembali, menghantam ke bahulauan. Biarpun serangan tersebut tepat mengenai sasaran, namun makhluk luar biasa itu seperti tak berasa apa-apa. Baru saja ia hendak melancarkan serangan lainnya, tiba-tiba terdengar bentakan kawannya, Beng In Sian Su, kena akan tetapi Angi Eko Aiu seperti tidak takut akan ujung senjata bulan sabit si Hua Oshio yang tajam, tubuhnya sekeras baja. Biarpun senjata Beng In Sian Su tepat mengenai sasaran, namun tak membawa hasil sedikitpun. Si mahluk aneh hanya terdorong mundur sedikit. Si Hua Oshio jadi penasaran, sambil mementangkan Heng Kong Hwi Aisin, ilmu langkah terbang, dari Siau Limpei, tubuh si Hua Oshio gemuk dapat bergerak lincah, berkelebat kian kemari mengelilingi badan Angi Eko Aiu, sambil sebentar-sebentar menyodokkan senjatanya. Mengetahui bahwa dirinya agak berada di bawah angin, makhluk aneh yang mengenakan pakaian serba merah jadi agak kalap, ia segera mengambil sebuah batu besar, lalu dilemparkan menuju ke batok kepala Seng Hua Oshio. Beng In Sian Su cepat-cepat mengegos, kemudian ia susulkan serangannya dengan gerakan Hang Hang Sao Yap, angin pujuh menyapu daun, menyodokkan senjatanya ke pinggang musuhnya. Kini giliran si makhluk aneh yang harus cepat-cepat mengegos. Tapi ia pun tidak mau kalah sigap, ia melemparkan batu berikutnya ke arah kaki musuhnya. Beng In Sian Su cepat-cepat melompat ke atas, hingga batu tersebut membentur batu karang yang ada di sisinya sehingga menimbulkan suara keras yang memekakkan telinga. Beruntun Ang Iako Aiu melemparkan delapan buah batu ke arah Seng Hua Oshio, namun semuanya tak ada yang mengenai sasaran. Belakangan Beng In Sian Su habis sabar, sambil membentak, ia melambungkan tubuhnya setinggi satu dipal lebih kemudian dengan menggunakan gerak konsin long liangkong, naga sakti turun dari angkasa, orang berikut senjata terjuju melayang turun, yang begitu hampir tiba pada sasarannya, lantas membentak, kena. Senjatanya sekaligus disapu ke bagian bawah tubuh si mahluk aneh, tenaga sapuan ini besar sekali dan tepat mengenai sasaran, membikin musuh linya terpental jatuh sejauh lima depa. Melihat serangannya berhasil, Beng In Sian Su jadi sangat girang, tubuhnya lantas menjelat maju dan menjujukan ujung senjatanya ke tenggorokan lawan. Tidak taunya tangan si mahluk aneh yang berpakaian serba merah dapat bergerak cepat sekali, begitu senjata musuh hampir mengenai dirinya, badannya segera hergelinding ke samping, sedang tangannya dengan kecepatan luar biasa memegang ujung gagang senjata lawannya sambil membetotnya sekali. Hampir saja senjata bulan sabit terlapas dari genggaman Beng In Sian Su, untung pegangannya cukup kuat, hingga senjatanya tak sampai kerebut. Namun begitu mereka harus berkutat dengan saling tarik dan mengadu tenaga masing-masing. Han Beng khawatir mahluk aneh itu menggunakan tipu untuk mencelakakan kawannya, cepat-cepat ia melompat ke dekat mereka. Hanya sebelum ia turun tangan membantu Beng In Sian Su telah meneriakinya, loosam, lekas kau ambil batu dan timpuk kepalanya. Mpohon dapat menyelami maksud kawannya, cepat-cepat ia melompat ke samping dan mengambil sebuah batu besar untuk kemudian ditimpukan ke arah si mahluk aneh. Mengetahui serangan berbahaya mengancam dirinya, terpaksa mahluk aneh itu melepaskan cekalannya terhadap senjata si Huo Shio dan cepat-cepat melompat menyingkir ke sebelah samping. Han Beng tidak mau memberi kesempatan pada Ang De Kauai U, begitu serangannya pertamanya tidak menernui sasaran, segera ia susulkan serangan kedua dan tepat mengenai dadasi mahluk aneh. Terdengar kemudian ia berteriak keras dan melompat mundur, disusul belakangan lantas membalikan tubuhnya dan lari tanpa memperdulikan temannya. Makhluk luar biasa berbaju merah satunya lagi, ketika melihat kawannya kabur, semangat untuk bertempur telah musnah baginya, ia pun segera meninggalkan Gwen Sengguan, guna menyusul kawannya merat dari situ. Ketiga empegagah karena takut mereka masih mempunyai kawan-kawan yang tengah bersembunyi di sekitar situ, supaya mereka tidak sampai terjebak, mereka tidak melakukan pengejaran. Han Beng sudah lantas memondong tubuh bongsan Kiam Hek, sedang Gwen Sengguan lantas memeriksa nadinya. Kiranya ia tidak terluka, hanya kecapean belaka. Elo Opoan, saudara gemuk, lekas beri dia sebutir soat Kiam Wan ia kata sesaat kemudian. Beng In Sian Su segera mengeluarkan obat yang dimaksud dan memasukkannya ke dalam mulut bongsan Kiam Hek. Dalam pada itu Hon Beng segera mengurut seluruh tubuh Ciong Peng lewat sesaat. Pendekar tua si Ciong ini mulai sadarkan diri, hanya badannya masih agak lemah. Akan tetapi, berkat obat soat Kian Wan yang terbikin dari Jin Som Tiam Pek San dan teratai salju dari Tian San serta dicampur oleh beberapa macam obat mujarab lagi, perlahan-lahan tenaganya pulih kembali dan sudah dapat berdiri kembali. Hanya mukanya masih agak pucat. Syukur Ciong Lo O Ciam Pue Selamat. Mana pamanku tanya Piau Hi yang setelah melihat orang telah sadarkan diri kembali. Aku tak tahu. Aku saja hampir-hampir saja mati bila tidak ditolong oleh ketiga saudara ini. Kalau boleh aku tahu, siapakah nama saudara yang terhormat Sahut Bong San Kiam Heks Raya kemudian bertanya kepada Hu Hai Sem Kie Sengguan beserta kedua saudara angkatnya lantas menyebutkan nama. Kiranya kalian adanya. Tak percuma orang-orang pada memuji akan kepandayan saudara bertiga yang tinggi. Mengapa saudara sampai bisa diuber-uber oleh kawanan mayat hidup tanya Sengguan. Ciong Peng lantas menceritakan kejadian yang menimpah dirinya selama beberapa saat itu. Oh kiranya sewaktu Ciong Peng masuk ke dalam goa ia mendapat kenyataan bahwa dalamnya goa itu kira-kira ada depa sedang lebarnya lebih kurang 8 depa. Akan tetapi semakin ia masuk ke dalam dugaannya tentang panjang goa itu ternyata meleset sebab makin ke dalam semakin tak berujung goa itu. Sebab jalan yang menuju ke dalam selalu berliku-liku dan selalu terhalang oleh batu-batu karang. Hawa di situ dingin sekali serta lembab. Mendadak terdengar suara keras seperti ambruknya sesuatu yang membuat empacuang jadi sangat terperanjat dan ketika ia berpaling ternyata pintu untuk keluar telah tertutup sama sekali. Tak ada kemungkinan baginya keluar melalui pintu itu lagi. Maka mau atau tidak terpaksa ia harus berjalan maju sambil membawa obor kecil yang memang selalu disisipkan di ranselnya. Tadi ketika ia hendak masuk ke dalam goa itu sengaja ia membawanya masuk. Sewaktu ia melangkah maju lagi sekira berkelebat sebuah bayangan putih. Ciong pang cepat-cepat mencabut pedangnya dan menubruk bayangan putih tersebut sambil menggunakan gerakan kim cintusian benang memasuki lubang jarum emas pedangnya disabetkan dengan kecepatan luar biasa dan terdengarlah suara koyaknya kain yang disusul dengan jatuhnya benda putih itu yang ketika ditelitikan ternyata adalah sehelai kain belacu diatasnya tertera beberapa titik merah waktu disuluh dengan obor ternyata adalah empat huruf yang berbunyi tempat ini merupakan kuburan bagi siapa yang berani memasukinya bongsan kiam hek bukannya takut akan ancaman itu ia malah jadi tertawa besar tapi mendadak ia menjadi sangat terkejut sebab begitu ia tertawa dari empat penjuru terdengar gemah dari suara tertawanya tadi lewat sesaat barulah suara itu lenyap dari pendengarannya keadaan menjadi sangat honing hanya suasana itu tidak lama berlangsung sebab terdengar jeritan yang mendirikan bulu roma dan terdengar bergelombang biar bagaimana gagah dan tabah kakek luar biasa ini toh bulu kuduhnya bangun juga cepat-cepat ia merebahkan diri dan menempelkan kupinya ke tanah dengan saksama ia memperhatikan asal suara barusan lewat sesaat ia mendapat kepastian bahwa suara tadi berasal dari tempat yang tidak berjauhan dari situ cepat-cepat ia melompat bangun lalu dengan gerakan petokan san delapan langkah mengejar tonggret badannya melangkah maju terlebih jauh sekira ia berjalan tiga depa sampailah ia ke sebuah ruangan yang cukup lebar di situ terdapat batu karang yang beraneka bentuk yang umumnya menyulur ke bawah di sebelah pojok terdapat sebuah perapian yang rupanya khusus untuk menerangkan ruangan tersebut pada sudut sebelah tengah terdapat sebuah pembaringan batz di atasnya berbaring seorang yang seluruh tubuhnya telah penuh darah waktu lebih ditelitikan bahna kagetnya hampir saja obor terlepas dari pegangan kakek ciong ternyata orang yang berbaring di atas pembaringan batu tersebut adalah seorang yang berkulit atau lebih tepat dikatakan telah dilucuti kulitnya tubuhnya berkelejatan kian kemari ini menandakan bahwa orang itu masih hidup hanya sudah tidak dapat dibedakan jenis kelaminnya lagi keadaannya persis dengan seekor kata yang telah dikuliti sepasang telapak kaki serta telapak tangannya dipantek oleh paku yang panjangnya kira-kira tiga dim tak dapat salah lagi bahwa teriakan yang mendirikan bulu roma serta menyeramkan tadi adalah berasal dari mulut orang ini sehabis memperhatikan keadaan sekelilingnya barulah ciong pemberani menghampiri orang itu siapa kau kawan mengapa kau bisa jadi begini tanya bongsan kiamhek perlahan di pinggir kuping orang malang itu orang yang ditanya tampak mengemak kemikan mulutnya tapi sedikit pun tak dapat dimengerti oleh ciong peng sekonyong konyong bongsan kiamhek mendapat suatu akal segera ia mencongkel paku pada tangan kanan orang itu tampak tubuh orang tak berkulit tersebut berkelejatan sebeitar rupanya ia menahan sakit yang luar biasa dari bekas pantekan mengucurlah darah segar orang itu rupanya mengerti akan maksud bongsan kiamhek ia segera menggerakkan tangannya untuk menulis sebaris surat yang ketika ditelitil can ternyata berbunyi tempat ini adalah pintu masuk ke istana di bawah permukaan laut pelakut titik sebelum selesai ia menulis seluruhnya darah telah mengucur habis dan tak dapat ia meneruskan perbuatannya ciong peng segera menggunakan pedangnya lagi untuk mencongkel paku di tangan yang satulat hanya bedanya biarpun si orang yang telah dikuliti berusaha dengan susah payah tapi tampaknya sukar baginya ia menulis dengan tangannya itu maka baru saja ia habis menulis empat huruf darahnya telah berhenti mengucur adapun bunyi keempat huruf tadel adalah di bawah goa habis mana ia lantas mengangkat tangannya dan mengisyaratkan kepada ciong peng untuk menusuk leharnya sebagai orang yang arif bongsan kiam hek mengerti akan maksudnya itu sebetulnya ia tidak tega melakukannya tapi karena melihat penderitaan orang yang luar biasa terpaksa ia harus mengeraskan hatinya dan menusukkan pedangnya ke tenggorokan orang itu maka terdengarlah jeritan yang memilukan beberapa saat disusul dengan berkelejatan tubuh orang itu namun tak lama tubuhnya berhenti bergerak untuk selama-lamanya baru saja bongsan kiam hek selesai menjalankan permintaan orang mendadak di belakangnya terasa menyamber angin dingin cepat-cepat ia menundukkan kepalanya dua buah kampak batu melayang lewat di atas kepalanya dan mementur dinding goa hingga menimbulkan lelatu api menyebar keempat penjuru bongsan kiam hek segera membalikan tubuhnya dan segera hendak menerjang musuh yang membokongnya tidak taunya ia telah didahului sebab tiba-tiba ada dua bayangan aneh yang menerjang padanya waktu ditegaskan dua mayat hidup dengan sepasang tangan seperti gaetan telah menjuruskan tangannya mencengkeram ke kepala cengpeng insyaaf akan kawanan mayat hidup yang kebal akan seninjata biasa di samping itu ia tidak mau tambah mengotorkan pedang pusakanya dengan darah bangsa kurcaci maka ia lantas memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya untuk kemudian segera membentangkan ilmu taikin nahoat begitu berhasil mengeguskan serangan musuh ia betot salah seorang lawannya untuk kemudian diangkat dan dilempar ke dinding kali intia tidak mau menkasihan kasehan ia melempar dengan sepenuh tenaganya ditambah pula tubuh mayat hidup tersebut tepat benar membentur dinding hingga tak ampun tanpa mengeluarkan suara lagi mayat hidup tersebut kini benar-benar telah menjadi mayat mayat hidup yang satunya jadi amat terkejut hingga untuk sesaat lamanya ia jadi berdir bengong ciong peng tidak mau menyianyikan kesempatan tersebut ia segera mendupakan kaki kanannya ia tidak mendupak sesungguhnya hanya begitu serangannya hampir sampai tanpa mengeluarkan banyak tenaga ia gaet kaki orang yang membuat si mayat hidup jadi jatuh terjengkang karena tubuhnya yang berat begitu jatuh mayat hidup tersebut tak dapat segera bangun berhubung melihat keadaan orang yang dikuliti hatinya jadi panas betul ia tidak kenal pada orang yang malang itu tapi perbuatan lawannya sungguh keliwatan kejam serta tak berperi kemanusiaan ia pun tak sungkan-sungkan lagi untuk menurunkan tangan kejam pada pihak lawannya maka begitu melihat musuhnya jatuh terlentang tanpa membuang waktu ia tubruk badan orang lalu diangkat untuk kemudian dilemparkan keranyang batu tempat orang dikuliti berada kepala si mayat hidup tepat mengenai pinggir batu pembaringan hingga pecah berantakan otak bercampur darah mengucur di tanah segera ia menyusul kawannya untuk melaporkan diri kepada Giamelo Ong selesai Ciong Peng segera hendak melompat ke dalam guna meneruskan penyelidikannya namun mendadak berkelebat sebuah bayangan merah yang langsung menubruk ke arah dirinya mengetahui akan kedatangan musuh barunya cepat-cepat ia menggunakan gerakan Juyans Yahweh walet kecil belajar terbang tubuhnya menerobos di bawah lawannya begitu berhasil meloloskan diri ia segera membalikan tubuh untuk menanyakan diri lawannya tapi telah ada angin santer menyamber lagi menyusul terlihat bayangan aneh berwarna merah telah menerkam dirinya lagi kali ini bagian kepalanya yang menjadi sasaran Ciong Peng cepat-cepat membentangkan Cheng Teng Hui Sul Siang capung terbang di atas air tubuhnya segera mengegos ke samping waktu ia memperhatikan ia melihat bahwa yang menyerang dirinya adalah Ang Ieku Ai Jin orang aneh berpakaian merah muka orang itu rupanya memakai kedok hingga romannya tak terlihat sedikit perasa ampun dingin dan kaku rambutnya panjang mencapai pundak hingga tak dapat dibedakan sebenarnya orang itu atau perempuan kalau dilihat dari gerakannya maka Jin Kang nya tak dapat dipandang enteng mengenai kepandayanya menurut dugaan Ciong Peng tentu beberapa puluh kali lipat di atas kedua kawannya terdahulu tanpa aja lagi Bong San Kiam Hek segera mencabut pedangnya dan lantas melancarkan gerakan Leong Bun Sam Cielang ombak tiga kali menggempur gerbang sakti membabat lawannya pada tiga jurusan serangan itu bukan saja dilakukan cepat sekali pun diluar dugaan yang memaksa lawannya harus melompat mundur akan tetapi Ang Ieku Ai Jin juga bukanlah musuh yang empuk yang bisa sekali diserang lantas kabur sebab sehabis mundur ia segera mencabut sesuatu dari pinggangnya dan terlihatlah sebuah cambuk panjang tiang pian yang luar biasa bentuknya panjang benda itu sekira ada lima depa bila lebih ditelitikan bentuknya menyerupai seekor kalajengking pada kedua sampingnya terdapat kaitan baja sejumlah empat puluh delapan buah teratur rapat sekali hingga menyerupai benar dengan kaki berkait dari kalajengking di ujungnya terdapat dua buah benda tajam yang agak melengkung bentuknya seperti hurufu tak dapat disangka lagi bahwa pada ujung-ujung yang tajam dari senjata luar biasa ini pasti diborehi racun bila orang kena dikait bukan saja baju beserta dagingnya akan gompal racun segera menyalar ke seluruh tubuh orang itu inilah rupanya yang disebut ngergol kongpian atau cambuk kalajengking begitu mencabut senjatanya tanpa menunggu dirinya diserang lagi ang iek ko aijin telah mendahului menyerang hebat serangannya itu dan rupanya ia hendak membalas serangan lawannya tadi sebab sekali menyerang diarahkan ketiga jurusan ke bagian kepala terus menurun ke pinggang dan akhirnya menyuju bertah membabat bagian pinggang musuh inilah gerakan yang disebut iliong samsian ular naga muncul tiga kali bongsan kiam hek tak berani berlaku ajal segera ia bentangkan buhek kiam hoat sinar pedangnya bagaikan naga dan ular yang tengah menari sebentar saja pertempuran telah berjalan sampai 20 jurus lebih keadaan mereka boleh dikata seimbang ciong peng tidak mau bertempur lama-lama sebab di samping keadaan di situ amat gelap pun ia tidak mengetahui posisi tempat lawan ia takut kalau salah langkah akan masuk ke dalam perangkap musuh pula ia tidak mengetahui akan jumlah musuh yang bersembunyi andai kata ia dilawan secara bergelombang biar bagaimana tinggi kepanduan serta kos sendirinya ia toh manusia yang perlahan-lahan tapi pasti akan berkurang juga tenaganya apalagi kini ia telah berusia agak tua maka kemudian ia lantas mengambil dan melancarkan serangan dengan cip kiat sin dengan menggunakan gerakan kim cintusian benang menerobosi lobang jerum mas ang iek koai cepat-cepat mengegos lalu dengan nada yang dingin ia berkata setelah masuk ke goa giamong jangan harap kau bisa keluar dengan mas bernyawa kepandayan silatmu terhitung boleh juga maka sebaiknya kau menyerah pada kami hidupmu pasti akan terjamin dan senang bila tidak nasibmu akan seperti oey bok to jin yang telah dikuliti itu didengar dari suaranya nyata itu adalah suara seorang perempuan biar keras di ucap pecanya namun lembut terdengar sejak berada di atas pulau neraka ini baru pertama kali cing peng mendengar pihak lawannya bisa berbicara dari keterangan lawannya itu tahulah ia bahwa orang yang ada di pembaringan batu adalah oey bok to jin dari but tong pei kau kira aku takut akan gertakan mu biar apapun yang akan menimpa diriku takkan sudi aku taklu pada kawanan iblis jaga seranganku bentak bongsan kiam hek habis mana ia lantas mementangkan gerakan leng hong pat kiam delapan pedang menyanggah angin diserangkan sekali ke delapan jurus di bagian bagian bahaya dan penting dari anggota tubuh lawannya inilah salah satu gerakan yang terhebat dari ilmu bu hek kiam ho sedang pada tangan lawannya ia segera melontarkan tiga batang jarurn saktinya diarahkan ke sepasang metu serta leher makhluk aneh tersebut wanita aneh berbaju merah itu bukanlah seorang yang lemah yang dapat dijatuhkan dengan begitu saja begitu melihat pihak lawan menyerangnya dengan menggunakan senjata rahasia cepat-cepat ia menundukkan kepalanya hingga ketiga jarum sakti ciong penglewat di atas kepalanya kepandaian melempar senjata gelap mu ternyata boleh juga coba kau bandingkan dengan lemparan senjata rahasia elo niomu bentak lawannya habis berkata si wanita aneh segera menggerakkan tangannya sekelompok paku baju segera mengarah diri bongsan kiam hek diarahkan ke bagian atas tengah dan bawah tubuhnya ciong pengedapat mengenali bahwa itu adalah pehkut teng paku tulang putih yang di samping halus buatannya ujungnya sangat beracun serta diberi bahan belirang empe chong tidak berani gegabah menghadapi senjata ini cepat cepat ia menggunakan gerakan pehok chong tian bang putih menerjang ke angkasa tubuhnya melambung tinggi semua senjata gelap yang diarahkan padanya lewat di bawah kakinya habis mengeguskan serangan lawannya ia tidak mau menunggu sampai dirinya diserang lagi selagi tubuhnya melayang ia lantas menggunakan gerakan tian maheng kong kuda semrani turun dari angkasa pedangnya diputar demikian rupa hingga merupakan suatu lingkaran yang melindungi dirinya yang ketika telah dekati dengan tubuh lawannya ia lantas membabatnya dengan kecepatan luar biasa serta di luar dugaan wanita aneh itu cepat menggulingkan diri tapi biar bagaimana cepat gerakannya toh rambutnya kena terbabat sebagian ciong peng tidak mau memberi kesempatan lagi pada lawannya sebelum musuhnya sempat melakukan suatu apa ia segera menyerang lagi kali ini dengan senjata gelapnya cepat sekali gerakannya yang disusul kemudian dengan terdengarnya teriakan dari si wanta berbaju merah rupanya serangan tersebut tepat mengenai sasaran hanya ciong peng tidak tahu lawannya terserang di bagian mananya sebab begitu habis menjerit kesakitan lawannya lantas lari dan menghilang di balik batu karang biarpun ciong peng bernyali bernyali besar dan tinggi kepandainya namun ia juga mempunyai perhitungan yang matang karena biar bagaimana hebat kepunyusuannya ia hanya seorang diri menghadapi seorang lawan saja ia sudah begitu susah payah untuk mengalahkannya apalagi dirinya nanti dikeroyok bisa runyam dirinya nanti ia bermaksud hendak mencari jalan keluar hanya baru saja ia melangkah beberapa tindak tiba-tiba di belakangnya telah menyember angin dingin lagi tak percuma bongsan kiamhek melatih diri selama beberapa puluh tahun hingga kupingnya menjadi sangat tajam begitu merasa ada angin dingin berkesyur di belakangnya ia segera membalikan tubuhnya seraya membarangi membabatkan pedangnya dengan menggunakan gerakan bwe hoalok te bunga jatuh ke tanah lawan yang menyerangnya segera harus menyingkir hingga sewaktu empecelang membalikan diri ia tak usah takut untuk dibokong lagi ia segera melihat bahwa orang yang menyerang dirinya kembali adalah seorang wanita aneh tapi roman musuh yang baru datang ini lebih mending dari wajah temannya yang terdahulu tanpa menunggu musuhnya turun tangan ia telah mendahului menyerang dengan dua buah babatan pedang masing menggunakan gajah KHO 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 dan Kim Cintusian benang menerobosi lubang jarum emas masing diarahkan ke bagian leher dan dada si wanita berbaju merah aneh lijin cepat-cepat mengegos ke samping sambil kemudian ia mengeluarkan lima utas dadung yang digabung menjadi satu pada masing-masing ujungnya terikat sebuah cakar yang amat tajam entah benda ini terbuat dari bahan apa yang hanya dapat digunakan lemas dan keras sekali digerakkan lima bagian yang diarah seumur hidup baru kali ini bongsan Kiamhek melihat senjata seaneh itu segera ia membentangkan gerakan pet puihang ie hujan badai di delapan penjuru pedangnya berkelebat kian kemari melindungi dirinya dari setiap serangan sebentar saja pertempuran telah berjalan 30 jurus lebih selama itu keadaan mereka tetap berimbang bongsan Kiamhek coba-coba merangsek tapi senjata musuhnya hebat luar biasa di samping dapat digunakan untuk menyerang sebagian lagi bisa dipakai guna melindungi dirinya hingga untuk beberapa saat sukar bagi Ciongpeng untuk mengalahkannya maka belakangan sembari merangsek hebat Ciongpeng menyusulkan menyerang musuhnya dengan jarum saktinya sebanyak tiga batang masing-masing menyurus kebagian yang dianggap lemah oleh si kakek namun wanita ini cukup lihai baik mata maupun gerakannya begitu melihat dirinya diserang ia bukannya mengegos atau berusaha memukul jatuh serangan lawan malah menarik senjatanya hanya hanya waktu jarum bongsan kiam hampir mengenai sasaran satu per satu dipukulnya sampai jatuh ke tanah tanpa menimbulkan luka sedikit pun pada tangan si penepak tadi hal mana membuat Ciongpeng jadi agak terkejut diperhatikan tangan lawannya baru kemudian ia tahu bahwa tangan musuh yang satu itu adalah tangan palsu yang terbikin dari baja putih pantas saja senjata gelap pempecong tak dapat melukal dirinya malah dapat menepaknya sekali tanpa rasa takut sedikit pun bila dilihat keadaannya tangan palsu tersebut bukan saja dapat menepak jatuh semua senjata rahasia malah nampaknya bisa digunakan untuk menyanggah setiap senjata lawan sesudah memukul jatuh senjata gelap musuh dengan romen puas berkatalah Ang Ieli Jin hai kawan setelah dapat melayani aku sebanyak 30 jurus kepandaianmu terhitung boleh juga dan dapat dimasukkan di dalam golongan hohan orang gagah kiao ju pempin kami amat senang pada orang yang berbakat serta berkepandaian lumayan maka lebih baik kau meletakkan senjatamu untuk menyerah pada kami jiwamu akan terjamin dan hidupmu akan senang sepanjang masa bila tidak jangan harap kau bisa keluar dari dalam gua ini dengan masih bernyawa ciong pengbukannya menerima tawaran tersebut ia malah menjadi sangat gusar ia segera membentak kena Ang Ieli Jin cengira musuhnya kembali menyerang dirinya dengan senjata gelapnya ia segera mengangkat tangannya untuk menepak setiap serangan musuhnya tidak taunya bentakan bongsan kiam hek tadi hanyalah sebagai pancingan belaka ia bukannya hendak benar-benar menyerang hanya sehabis membentak ia majukan diri seraya menjujukan dua buah jarinya untuk menghantam long tai hiatnya musuh tapi kemudian ia batik pikir umumnya orang pehkut kiau memakai baju dari kulit buah setiap totokan tentu takkan membawa hasil maka belakangan ia jadi merobah serangannya ia segera mengerahkan tiap pay tangan kecapi besi menghantam ke dekat pusat lawannya ilmu tiap pay pe ini bukan saja dapat memusnahkan kekebalan musuh yang memiliki iknuaduk seperti kim chiong chow lonceng renas tiap posan baju besi pula terhadap orang-orang yang memakai bahan pakaian yang tak mempan senjata pun dapat diterobosinya berhubung serangan kakek chiong dilakukan di fardugaan tak dapat bagi wanita berbaju merah untuk mengegoskannya dengan telak ia merasai pukulan tersebut sampai tubuhnya jatuh terguling tapi ia cukup lihai begitu jatuh tubuhnya sudah lantas dapat mencelat bangun lagi dan segera melompat ke belakang tempat tidur batu untuk kemudian menghilang di balik dinding baru saja chiong penghendak mengejarnya tapi tiba-tiba tempat di mana wanita tadi menghilang telah menyusul belakangan jalan keluar dari situ pun entah sejak kapan telah ditutup oleh pintu batu lainnya dengan begitu chiong penghendak terkurung di tengah-tengah ruangan tersebut andai kata ia tak dapat keluar selama 10 hari atau lamanya setengah bulan di situ tanpa makan dan minum dengan sendirinya ia akan mati lemas namun empegagah ini tidak kekurangan akal ia melihat bahwa batu di mana orang yang telah dikuliti berbaring lain keadannya dengan batu-batu yang terdapat di sekitarnya ia segera menghampirinya dan setelah memperhatikan beberapa saat lamanya ia membentangkan sepasang tangana memegang kedua ujung dari pembaringan tersebut sambil mengeluarkan seruan tangannya berhasil mengangkat batu seberat 300 kati dan melemparkannya ke sebelah samping tampak kemudian bahwa di sebelah bawahnya terdapat sebuah goa yang menjurus ke dasar goa lainnya keadaan di situ tampak terang ia menandakan bahwa lubang itu merupakan sebuah jalan keluar hal mana membuat siungpeng jadi sangat girang cepat melompat ke dalamnya benar saja begitu kakinya menginjak dasar ruangan tersebut ia sebuah jalan lurus yang dapat menembus ke tempat lainnya cepat-cepat ia berjalan ke arah itu tapi baru saja ia berjalan beberapa langkah tiba-tiba entah dari mana datangnya telah menyambar dirinya beberapa buah batu karang besar yang datangnya saling susul serta di luar dogaani cepat-cepat siungpeng mundur guna menghindarkannya baru saja kakinya melangkah ke belakang tempat keluar baginya telah tertutup lagi begitu pun tempat kosong dimana ia masuk barusan telah disumbat kembali menyusul belakangan dari sekitar ruangan tersebut muncul beberapa buah lobang yang disusul dan dalamnya menyemburkan pasir yang deras sekali tahulah ciong pengkini bahwa lawan-lawannya hendak mengubur dirinya hidup-hidup dalam pasir yang terus mengalir masuk ke ruang itu tanpa henti-hentinya makin lama makin tinggi saja tumpukannya bongsan kiam hek segera melompat ke atas dinding batu tersebut dengan menggunakan limopit hongkong cecak melekat ia menempelkan tubuhnya di situ tumpukan pasir makin lama makin tinggi saja dari dua depa meningkat ketiga depa akhirannya mencapai tujuh depa empat yang insyaf keadaan itu pasti akan lebih banyak membawa celaka baginya daripada menguntungkan tak dapat ia berdiam diri terus tanpa mencari usaha lainnya maka ia segera menggerakan pedang pusakanya sekali tusuk pedang tersebut telah berhasil menembus dinding sedalam setengah depa lebih ke dalam dinding di sampingnya ia gunakan tancapan pedang tersebut sebagai tempat kakinya berperijak baru kemudian ia tempelkan tangannya ke dinding batu seraya membentangkan ilmu kim kong chi yang hoat begitu begitu lihai tangannya ini sebab begitu tangannya menempel batu di kedua sisinya segera pada hancur berantakan perlahan tapi pasti tangan empe ciong terus mendesak masuk dengan disusul runtuh sedikit demi sedikit batu-batu di kedua sisinya setelah lewat beberapa saat tangannya telah berhasil masuk dan mengorek sedalam kira-kira tiga dipal lebih sedangkan tumpukan pasir telah makin meninggi juga andai kata ia tidak cepat-cepat menggali niscaya badannya pasti akan tertimbun di dalamnya ciong peng tidak menjadi gentar atau putus asa karenanya sebab di dalam dirinya tertanam suatu keyakinan bahwa di mana ada kemauan dan usaha tiada satu soal pun yang akan sukar diselesaikan sambil menggeretek gigi ia percepat usahanya ia gunakan sekuat tenaga yang ada untuk terus mengorek maka ketika tumpukan pasir telah mencapai kedekat kakinya ia telah berhasil membuat sebuah lobang yang cukup baginya untuk lolos keluar dengan kera merayap sehabis mencabut pedangnya ia terus masuk ke dalam lobang yang baru dibuatnya di lain saat tubuhnya telah berada di tempat yang bebas hanya barn saja tubuhnya muncul ia mendapatkan di situ ada beberapa mayat hidup yang berpakaian serba kuning hal mana membuat ia jadi sangat terkejut kawanan mayat hidup sedikit pun tak menduga bahwa pendekar tua yang gagah serta ulet ini bisa lobos dengan kera demikian begitu melihat Cheong Peng keluar mereka segera melemparkan kantau pasir yang sejak mereka tumpahkan ke dalam goa dan cepat-cepat memburu ke arah bongsan Kiamhek bila di dalam keadaan biasa jangan kata baru beberapa mayat hidup puluhan bahkan ratusan lagi Cheong Peng masih tak gentar menghadapinya tapi sayang kini tenaganya boleh dikatakan telah berkurang sekali tak dapat ia melawan mereka terlebih jauh baik jasmani maupun rohaninya telah berada di dalam keadaan capek sekali maka begitu melihat mereka mendatangi tanpa memperdulikan suatu apa ia lantas membentangkan ilmu terbang di atas tanah terus lari sambil mengempos sisa tenaga yang masih ada ia kabur menuju ke pantai dua mayat hidup tak mau melepaskan padanya terus mengejar sampai dimana ia pergi mereka masing-masing menggunakan gerakan cos yang terbang di atas rumput sambil lari di dalam diri Cheong Peng mengharap Kail bisa berjumpa dengan Yêu Cheng Tong dan lainnya ia sama sekali tidak menduga bahwa kawan-kawannya sebagian besar telah kena ditawan oleh musuh hanya Piao yang seorang yang dapat meloloskan diri maka biarpun ia telah lari kemana juga ia tetap tak dapat menjumpai teman-temannya penaganya kian berkurang matanya telah mulai berkunang apa mau sesampainya di pantai ia juga tidak melihat peraunya Song Hong Maka habislah segala pengharapannya ia lari sembarangan saja tak tahu kemana ia harus menuju lawan-lawannya makin lama makin mendekati dirinya dan untung ketika ia hampir tertangkap datanglah Gwen Sangguan dan kawan-kawan dan kawan-kawan